Timnas Indonesia U19 terus dimatangkan dalam training camp. Bagas Kava dan kawan-kawan digembleng langsung oleh pelatih Sinteyong untuk persiapan piala Asia U19. Sebelum ke video jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke jangan lupa di subscribe guys, thank you. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diakini bakal membawa pengaruh besar bagi kiprah Timnas Indonesia dipentas piala dunia U20. Bahkan yang sekarang akan pentas yaitu piala Asia U19. Satu di antaranya adalah dengan menampilkan nilai-nilai kedisiplinan kepada seluruh pemainnya. Ya Sinteyong menegaskan pentingnya kedisiplinan tinggi pola latihan di luar lapangan. Seperti contohnya para pemain dilarang mengkonsumsi gorengan hingga pembatasan menggunakan media sosial. Cukup ketat juga ya guys. Tapi yakin ini adalah langkah yang memang terbaik untuk Timnas. Banyak hal tentang kedisiplinan yang diterapkan Sinteyong membuat pemain merasa sangat bersyukur. Termasuk yang dialami penyerang Timnas Indonesia U19 asal klub PSS Sleman yaitu Sadam Emirudin Gavar. Ia menilai apa yang ditanamkan oleh Sinteyong soal kedisiplinan selama ini justru menjadi nilai plus bagi para pemain. Ia mengaku sangat menikmati ilmu tentang hidup berdisiplin yang diberikan Sinteyong. Sadam Emirudin mengatakan, kalau saya pribadi menyikapinya bahwa Sinteyong menyuruh melakukan ini itu. Karena ada tujuannya, pasti ada timbal balik yang positif untuk pemain sendiri. Pastinya Sinteyong punya pengalaman lebih tentang apa yang seharusnya dilakukan pemain. Ujarnya Sadam Emirudin. Faktor lain yang berpotensi menjadi kendala bagi para pemain di Timnas Indonesia adalah mengenai komunikasi dengan sang pelatih. Ya, Sinteyong yang asal dari Korea Selatan membawa penerjemah dalam pekerjaannya sebagai pelatih kepala tim merah putih. Akan tetapi guys, hal itu tidak menjadi persoalan bagi para pemain. Tidak perlu pusing, harus menggunakan bahasa Korea untuk memahami apa yang diinstruksikan sang pelatih. Ya, Sadam mengatakan lagi, untuk belajar bahasa Korea, tidak sih. Paling dengan bahasa Inggris. Kalau komunikasi dengan coach, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Soalnya ada penerjemah, pungkasnya Sadam. Oke, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Bagaimana menurut kalian guys, tentang kedisiplinan yang diberi oleh Sinteyong? Ya, menurut saya, ini langkah yang baik. Untuk soal komunikasi, mungkin ada penerjemah. Jadi dipastikan, tak terhambat. Jika ada tanggapan lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax